Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur keluhkan sarana dan prasarana fasilitas alat dan transportasi tidak memadai. Salah satunya kurangnya fasilitas firetruck untuk dikemudikan untuk operasional. Mengingat kejadian kebakaran sering terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinasatpol PP dan Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengklaim sarana dan transportasi yang mereka miliki tak layak pakai. Hal ini juga berefek pada kurangnya anggaran pada Dinasatuan Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur sehingga membuat tidak adanya pengadaan mobil Damkar. Diketahui, Satuan Pol PP dan Damkar Tanjung Jabung Timur hanya memiliki satu unit kendaraan roda 6 yang kondisinya pun sudah tidak layak pakai. Bahkan kendaraan tersebut juga tidak bisa difungsikan lagi karena hal ini tentunya membuat kinerja Satuan Damkar tidak maksimal dalam mengerjakan tugas mereka. Kepala Bidang Damkar Muhammad Syukur menuturkan, saat ini Damkar mempunyai satu kendaraan firetruck. Namun, truk tersebut tidak dapat digunakan mengingat kondisi yang sudah tidak layak pakai. Muhammad Syukur juga menyampaikan bahwa perlunya evaluasi terkait anggaran yang minim dan bidang Damkar juga sangat membutuhkan mobil operasional, baik itu firetruck dan akses pendukung lainnya. Kalau kebutuhan, dua insya Allah cukup, dua. Kalau sekarang satu dalam kondisi rusak, berarti Pak? Kalau sekarang posisi itu pun mobil lamah, bukan mobil waktu jaman Pak Ablahik, mobil Damkar sama sekali tidak ada. Kalau untuk mesin-mesin mungkin Pak? Kalau pelatih empat, Alhamdulillah bagus, pelatih empat mesin-mesin bagus, untuk pelatan yang bagus. Tinggal itu tadi, operasional kita ke lapangan, kita tergerjalah dengan kendaraan yang tadi. Selain itu juga diharapkan agar para pemangku kebijakan dapat lebih memperhatikan hal tersebut. Karena mengingat hal ini merupakan penunjang keselamatan bagi para korban kebakaran, sehingga bidang Damkar dapat siap-siaga dalam menjalankan peran dan tugasnya. Wahyu Mubarok, JAK TV, melaporkan.